agendanya apa sih hari ini ngapain aja dari tadi agendanya hari ini bertemu sama pihak dari sakit terus di apa ya di fasilitasi lah sama pihak kepolisian untuk bertemu itu terkait apa nih terkait laporan yang maksud saya udah pernah bikin gitu kan jadi hari ini udah ketemu ya sudah clear lah berarti pembahasan di dalam bener mengakui adanya tindasan tugaan kekerasan saya nggak bisa banyak ngomong ya maksudnya kan apa yang udah terjadi di dalam kesepakatan kami ya sudah itu udah cukup di sana aja jadi pokoknya intinya tadi sudah sudah ada permintaan maaf pokoknya saya juga sudah ya yang penting anak saya udah happy udah sehat gitu kan pokoknya sehat lah pokoknya happy lah jadi udah nggak usah diperpanjang lagi tapi proses aku saya cabut laporan hari ini jadi saya cabut laporan hanya permintaan maaf aja pak ada hal yang lain dapat janjian kesepakatan memang kan kalau nunggul saya sebagai orang tua sebagai ibu kan yang penting anaknya aman ya anaknya aman anaknya nggak kenapa-kenapa dan sekarang anaknya sudah terbukti sudah sama saya sudah happy sama saya ya mau gimana pun kan namanya anak jadi korban ya jadi hak aku tetap bersama sampai hari ini pun juga yang penting pokoknya ya kita sebagai orang tua memberikan yang terbaiklah untuk kepentingan anak mbak cabut laporan kapan akan dilakukan mungkin sudah ya sudah ya per hari ini per hari ini per hari ini kita cabut juga laporan polisinya selama ini langsung masukkan gimana mbak tentang masalah ini kalau ada saya nggak ada komunikasi sama beliau nanti pihak dari polisinya mungkin yang akan tapi anak masih ada rasa trauma sendiri nggak sih? anak saya happy mas udah nggak ada lagi ya? udah happy udah 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 maksudnya udah udah tenang lah anaknya udah happy banget udah udah kemarin juga kan sempat ada ketemu psikolog beberapa kali gitu sesi dan anaknya udah dinyatakan anaknya udah stabil udah happy jadi ya udah gampu yang mungkin sedikit mengulas gitu saya perasaan seperti apa sih mungkin yang didapatkan mendingan karena ini kasusnya juga udah selesai ya saya udah jabut laporan jadi kayaknya udah nggak harus gue diperpanjangin lagi aja gitu jadi nggak perlu diulang-ulang lagi atau gimana udah lah cukup karena memang dari awalnya kan juga saya nggak pernah mau ngomong macem-macem ya yang penting kan buat saya pokoknya anak saya udah aman di tangan saya ya udah selesai gitu nah tapi kan di samping itu kan Mbak Li sendiri melaporkan Okan atas ucapan yang terkait kita nggak menangkapi kita kalau itu gimana? maksudnya Adi ada omongan mungkin Adi mau cabut laporan juga atau apa? Adi saya juga nggak mau ikut campur ya itu kan urusan mereka jadi nggak ada urusannya sama saya sama anak saya jadi saya nggak mau ikut ikutan lah nggak tau juga dan nggak kepengen tau juga karena kemarin mungkin sempat miss atau sempat miss ya kan memang kalau kemarin itu memang ya memang saya memang disusahin untuk ketemu anak saya memang dari awal jadi sekarang ya karena anaknya udah sama saya ya udah ya maksudnya ya kalau menjaga ya pasti menjaga supaya tidak terjadi hal ini lagi ya mungkin nanti saya juga nggak tau ya dia juga sampai hari ini juga mungkin anak saya masih belum ada hubungan sama ayahnya juga jadi ya pokoknya saya cuman mau ya ayahnya ya tetep pokoknya fokusnya ke anak lah ya terbaik buat anak aja saya juga terakhir waktu itu kalau boleh ngingat sedikit waktu itu buat laporannya pertanggal kapan ya? bulan-bulan bulan oh bulan Maret awal 2020 ini ya Well then ении 2 2 3 2 3 2 3 2 3 1 3 3 3 4 4 4 4